Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi dihadapan saudaraku masih terkait korupsi ya Hai disadul dari Repolita kawan dengan judul sosok dua pensiunan general jadi terdakwa korupsi 22,78 triliun rupiah harta 41 miliar rupiah dan jejak pelanggaran HAM Kejaksaan Agung bakal mendakwa dua general Purnayurawan sebagai polaku korupsi DPT Asabri yang diperkirakan merugikan negara hingga 22,78 triliun rupiah dua pensiunan general itu akan menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta pusat mereka adalah mayor general Purnayurawan Adam Erdamiri dan letnan general Purnayurawan Sony Wijaya sesuai hasil audit BPKRI kedua mantan dalam prajurit itu melakukan korupsi bersama enam orang rekan mereka Hai para pelaku korupsi Asabri lainnya adalah pengusaha Heru Hidayat Direktur utama PT hason internasional TBK Benny Cokrosa Putro dan Direktur utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi lalu ada Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Hari Setiono mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri Bahtiar Effendi serta di Direktur Jakarta Jaksa Penuntut Umum telah melimpaskan berkas dakwaan pada para tersangka itu pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Jakarta pusat pada hari Kamis 12 Juli 2021 Profil Pensiunan General Mayor General Purnayurawan Adam Erdamiri adalah alumnus Akademi Militer Akmil tahun 1972 Ia pernah menjawab sebagai Kepala Staf Divisi 1 Kostrat di Cilodong Panglima Kodam 9 Udayana hingga Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI Majen Purnayurawan Adam menjadi pelaku pelanggaran HAM di Timur Timur ketika menjadi Panglima Kodam 9 Udayana tahun 1998-1999 Pelanggaran HAM itu terkait rangkaian peristiwa di Timur Timur Pengadilan saat itu memfonis bersalah Majen Purnayuran Adam dengan hukuman 3 tahun penjara pada bulan Agustus 2003 Namun Majelis Banding Pengadilan Tinggi HAM Adhok Jakarta membebaskannya dari tuntutan pada bulan Juli 2004 Ketika pensiun Majen Purnayurawan Adam mendapat jabatan sebagai Direktur Utama PT Asabri pada tahun 2009-2016 Pada tahun 2012 ia diduga menyelemenkan dana investasi Asabri Data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2016 menunjukkan Majen Purnayurawan Adam memiliki harta Rp10.494.208.666 atau Rp10.000.000 lebih Sementara Lieutenant General Purnayurawan Soni Wijaya adalah Dulusan Akademi Militer tahun 1982 Selama bertugas, Lieutenant Lieutenant General Purnayurawan Soni Pernah menjabat sebagai Komandan DTSMN Mabes TNI pada tahun 2010 Ia juga menjabat sebagai Panglima Korang 3 Siliwangi pada tahun 2012 Hingga Komandan Sesko TNI pada tahun 2014 Setelah itu, Soni Wijaya menerima jabatan Direktur Utama PT Asabri Meneruskan jejak Adam Damiri Ia menjabat sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 Berdasarkan data LHKPN Tertanggal 3 April 2020 Soni memiliki tetal kekayaan Rp31.185.333.314 Atau Rp31.000.000 lebih Kini, baik Adam Damiri maupun Soni Wijaya Akan dicerat pidana dengan dua pasal alternatif Pertama, pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Subsider Pasal 30 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Demikian informasi yang saya bacakan saudaraku Dari media online Repolita Nah itu ya, dari Repolita Baik kawan, disini saya tambahkan sedikit Ya Ini Asabri ini kan Uang prajurit Uang prajurit Yang ditabung sekian lama untuk persiapan pensiun Ini kawan Kok tega-teganya Mau dikorupsi Kalau bisa itu diperjuangkan Kalau bisa itu dikorola dengan baik Dan keuntungannya itu ada Kok bisa seperti ini Terlalu lemah Hukum Hukuman terhadap koruptor di negeri ini kawan Saya pribadi Terdoktrin untuk membenci orang-orang yang mengambil hak Orang lain Saya paling benci Paling benci kepada orang-orang koruptor Paling benci kepada orang-orang yang menggunakan jabatannya Untuk mengambil hak-hak orang lain Ini pengalaman saya Pengalaman saya sudah banyak Jangan sampai Gara-gara satu rupiah hak anggota Jangan sampai gara-gara satu butir beras anggota Masuk ke dalam darah saya Terus saya masuk ngeraka Saya nggak mau Sedih Kalau ada yang begini-begini Sedih Termasuk koruptor-koruptor tuh Ketua DPRK siapa itu Ya Senof dan sebagainya Koruptor-koruptor di Indonesia ini Senangnya kalau ngambil uang rakyat Uang negara Itu sama saja menari-nari Di atas penderitaan rakyat Terus mau di hukuman berat Para kebuter mengatakan Kasian anakku Eh Kasian anakmu cuma berapa orang Kamu tidak pernah Kasihan kepada rakyat Uang negara Uang negara kau ambil Semoga di masa datang Ada undang-undang Terbentuk undang-undang ini Hukuman perat terhadap koruptor Ini saja kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati